Intro Shalom dan selamat pagi Tajuk Renungan kita pada pagi ini 23 Oktober Jangan biarkan perkawinanmu menjadi kering Dalam Amsal 5 ayat 15 Minumlah air daripada telagamu sendiri Dan air yang segar daripada perigimu sendiri Salumu memberi amaran kepada kita Tentang bahaya jatuh cinta pada seorang perempuan Yang melakukan seks secara rambang Amaran ini juga harus diaplikasikan kepada para wanita Mengingatkan mereka untuk tidak jatuh pada gudaan para lelaki Tersisip diantara ini ialah kata-kata dari teks kita hari ini Ambillah masa membaca seluruh seksion Ayat 15 hingga 20 Saya suka dengan parafrasa oleh Eugene Peterson Untuk petikan hari ini Yang berbunyi Tahukah kamu akan ungkapan Minumlah daripada tong air hujanmu sendiri Ambillah air daripada perigimu sendiri Memang benar Kalau tidak Suatu hari nanti Kamu mungkin akan pulang ke rumah Dan mendapati tongmu kosong Dan perigimu tercemar Mata airmu adalah untuk kamu dan kamu saja Tidak boleh diedarkan di kalangan orang asing Berkati mata airmu yang mengalir dengan segar Nikmati istri yang kamu kawini sewaktu mudamu Manis seperti malaikat Cantik seperti bunga mawar Jangan sekali-kali berhenti bergembira Dengan tubuhnya Jangan pernah mengambil muda Akan cintanya Mengapa kamu Mahu menjual keintiman yang berkekalan Untuk keseronokan murahan Dengan seorang pelacu Untuk hubungan seksual Dengan seorang asing yang melakukan seks rambang Ini dari Amsal Fasal 5 ayat 15 hingga 20 Dalam buku The Message Nasihat salumu ialah Untuk memelihara perkawinanmu sendiri Agar tetap kuat dan memelihara istrimu Agar tetap gembira Apabila kamu melakukan ini Kamu tidak akan mahu Mempunyai apa-apa hubungan Dengan perempuan lain Terdapat beberapa ciri-ciri Dalam petikan ini yang terutamanya penting Perigi ialah simbolik perkawinan Dan juga keintiman yang ia harus miliki Temukan tubuh istrimu sebagai sesuatu Yang seronok untuk dinikmati Jangan pernah mengambil muda Akan cintanya Sebagai amaran Dia mengingatkan kita bahawa hubungan asmara Dengan seorang perempuan lain Tidak akan pernah dapat menandingi Kepuasan dari cinta sejati Maupun membawa kepuasan Seperti yang ditemukan dalam perkawinan Kita juga harus berwaspada Untuk tidak berfantasi Mengenai hubungan bersama dengan orang lain Pada tanda-tanda daya tarikan pertama Terhadap perempuan lain Berpalinglah daripadanya Sebelum terlambat Jangan merasionalkan Atau memaafkan tindakanmu Dengan mengatakan bahawa Istrimu tidak memperlakukanmu dengan baik Atau bahawa perkawinanmu tidak memuaskan Jika ini yang kamu rasakan Berhati-hatilah Untuk tidak berkata demikian Kepada orang yang berlainan Jantina denganmu Ini hanya membuka pintu Kepada gudaan dan dosa Bertaubatlah Mohon pengampunan Dan terimalah akibat-akibat Daripada tindakanmu Mari kita berdoa Bapak kuatkan kami Terhadap gudaan seksual dan dosa Dan berkati perkawinan kami Agar ia bukan saja akan kekal utuh Tetapi juga ia akan bertumbuh Lebih kukuh setiap hari Bantu kami untuk menjaga hati Dan fikiran kami terhadap gudaan Semoga Kekukuhan perkawinan kami Sendiri bertindak sebagai Teladan kepada orang lain Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!